Halo lor semuanya, selamat datang kembali di youtube channelnya Monprank Saya harap teman-teman di rumah dalam keadaan sehat wafiatnya lor ya Jadi hari ini kita tidak ingin mempromosikan musik-musiknya Mas Ali Bata dulu Tetapi disini saya ingin merespon terkait pertanyaan yang sudah teman-teman sampaikan di kolom komentar Terus kemudian di whatsapp dan juga instagram saya Terima kasih banyak semua bang Dan saya juga berharap teman-teman sampai detik ini puasanya tetap lancar Sehingga ya semuanya dalam keadaan sehat wafiat itu yang paling terpenting sih Ya disini ada beberapa poin kita langsung aja masuk pada pembahasan hari ini sehingga tidak terlalu muter-muter ya Dan ini juga sebagai bentuk respon saya dari pertanyaan-pertanyaan yang saat ini jujur viral ya Yang mana ada beberapa musisi dunia ya yang speak up terkait playing hard cipta Dan juga disuruh hapus konten-kontennya Mereka yang sudah berkolaborasi dengan musik-musiknya Mas Ali Bata Tentu disini platform musik yang menaungi musik-musik dari Mas Ali Bata yaitu Dimar Music Ya guys Sehingga teman-teman bisa paham Jangan lupa bang siapkan bahan ritual kita kopi, gorengan dan juga rokok Bagi yang merokok, yang tidak merokok silahkan menyesuaikan Kita langsung aja masuk pada pembahasan hari ini karena disini ada beberapa poin Yang mana poin pertama yang disini saya ingin sampaikan terkait playing hard cipta Ya strike dan juga Apa namanya Pengajuan untuk penghapusan konten Entah itu dari kolaborasi bersama musik dan Mas Ali Bata Dan juga Penghapusan mereaksi video dari Mas Ali Bata Ya teman-teman Disini saya ingin menyampaikan pendapat saya Buat rekan-rekan pribadi Saya ingin menyampaikan Apa yang sudah dilakukan oleh Dimar Music Bagi saya pribadi Platform yang saat ini melindungi musik-musik dari Mas Ali Bata Itu sudah sangat tepat sekali Ya bang ya Itu sudah sangat tepat sekali Kenapa saya menyampaikan seperti ini teman-teman Di tahun 2019 Sampai tahun 2021 teman-teman Itu semua musik-musiknya Mas Ali Bata itu tidak ada dilindungi sama sekali Karena Ya mungkin baru Mas Ali Bata Naik-naiknya dan lain sebagainya Tetapi Pada momen itu di tahun 2019 Sampai tahun 2021 Banyak sekali musik-musiknya Mas Ali Bata yang dicuri guys Ya Banyak sekali musik-musiknya Mas Ali Bata yang dicuri Sehingga Mas Ali Bata juga dulu sempat menyampaikan Sedikit unek-uneknya beliau Ya Ya Beliau mungkin Merasa capek dan lain sebagainya Ya Semua klaim masuk di Youtube channelnya beliau Ya Maka itu Kenapa saya sangat setuju apa yang dilakukan oleh Dimar Music ini Ya Ini tujuannya Biar Mas Ali Bata itu bebas di dalam berkarya guys Ya Bebas di dalam berkreativitas Mengeluarkan karya-karya original terbaru Ya teman-teman Sehingga Mas Ali Bata sudah tidak memikirkan Hal-hal 3-4 tahun yang lalu Ya Dulu jujur banyak sekali Video-videonya Mas Ali Bata yang dicuri itu Ya Jujur Mas Ali Bata resah guys Ya Mas Ali Bata resah Maka itu terkait klaim hak cipta Itu sebenarnya tidak ada efek sama sekali Di Youtube channel kita Tidak ada sama sekali efek Mungkin disini saat ini Semua penghasilan yang kita mereaksi Berkolaborasi itu larinya ke Mas Ali Bata semua Kalau menurut Pribadi saya ya bagus Kalau Mas Ali Bata bisa terima semuanya saat ini Dan saya sangat-sangat mendukung sekali Ya teman-teman Disini terkait Dua reaktor Dua musisi ini ya Swalex dengan Grady Ya Yang mana sudah dibahas banyak oleh para kreator Pembahasan Ali Bata Ya mungkin beliau-beliau ini menyampaikan rasa kekecewaannya Ya wajarlah bang Saya pun pribadi tidak menyalahkan ya teman-teman Saya mewajari terkait hal itu mungkin sudah capek-capek Berkolaborasi Siapkan waktu Dan lain sebagainya Ya Editing Saya pahami itu Jadi tidak ada salahnya juga Mereka menyampaikan Unek-unek Ya Kelu kesat di Youtube channelnya mereka Dengan cara speak up Dan lain sebagainya Bagi saya itu adalah Suatu masukan yang sangat bagus Malah Ya ini pendapat pribadi saya guys Bagi saya sendiri Ini saya bang ya Yang selama ini sudah Mereaksi atau mempromosikan Musik-musiknya Mas Ali Bata Saya tidak ada memikirkan terkait Mau itu klaim mahal cipta Mau itu strike Ya Saya tidak ada pernah memikirkan terkait hal tersebut Ya Mau hari ini terkena klaim Ya besok buat lagi Ya teman-teman Besok buat lagi Besok buat lagi Seperti itu Karena saya sendiri Niatnya tulus ya teman-teman Ya tidak ingin mengharapkan apapun Tidak ingin pengen terkenal Dan lain sebagainya Saya disini hanya melakukan Suatu hal Dalam bentuk support Dukungan terkait Karya-karya dari Sahabat baik Atau teman baik Jadi seperti itu Ya teman-teman Dan juga Tekan-tekan harus ketahui Dulu itu Mas Ali Bata Saking resahnya Terkait banyak sekali pencurian Klaim yang masuk Di youtube channelnya beliau itu Cuma dua video Yang beliau sampaikan ke Saya waktu itu Ada dua video Yang tidak bakal dihapus Mau youtube channelnya Diclaim Mau dicuri Atau dan lain sebagainya Ada dua cover lagu Yang beliau tidak akan pernah hapus Yang pertama adalah Bohemian Rhapsody ya teman-teman Kita tahu Bohemian Rhapsody Sejarah dari covernya Mas Ali Bata Di lagu itu Sampai diapresiasi Langsung oleh Pemilik lagu ya teman-teman Brian May Diposting Di Fans fake-nya Queen Dan lain sebagainya Dan yang kedua adalah Kalau tidak salah Aku milikmu Ya Bersama dengan Sahabat beliau Bang Umar Teman-teman juga Sudah tahu Bang Umar siapa Beliau adalah teman Baiknya Mas Ali Bata Waktu kerja dulu Di Jakarta Tetapi saat ini Bang Umar sudah menikah Dan mungkin Sekalang beliau Menetap di Kalimantan Dan Mas Ali Bata Di Jakarta Kurang lebih seperti itu Ya teman-teman Jadi Mas Umar ini Banyak sekali tahu Tentang Mas Ali Bata Ya Terus kita kembali lagi Terkait Klaim hal cipta Ya Kalau pendapat Di sini pribadi Ya Semua tergantung Dari para reaktornya Para musisinya Kita saat ini Sudah tahu Musik-musiknya Mas Ali Bata Sudah dilindungi Dengan baik Ya Mas Ali Bata Sudah bebas Dalam berkarya Selalu mengeluarkan Original Lagunya beliau Dan itu Saya sangat-sangat senang Sebagai penikmat musik Dari Mas Ali Bata Jadi beliau Sudah bebas Banget Ya Kalau kita sebagai penikmat musik Dari Mas Ali Bata Konten kreator Ya Kamu datang Di dalam reaksi video Mas Ali Bata Itu karena cinta akan musiknya Atau ingin cari Pundi-pundi uang Dan lain sebagainya Ya AdSense Dan lain sebagainya Teman-teman Tahu lah Ya Itu semua tergantung Dari konten kreatornya Kalau saya pribadi Saya tidak ada memikirkan Sama sekali terkait AdSense Dan lain sebagainya Mau di strike Mau di claim Saya banyak sekali Terkena claim Ya Jadi tidak banyak Penghasilan Youtube Yang saya terima Ya teman-teman Rekan-rekan Semua bisa cek Di social blade Mohon prank Dan lain sebagainya Penghasilan juga Seberapa bang Dan semua Rata-rata penghasilan Dari Youtube channel Saya salurkan Buat Social experiment Bantu saudara-saudara kita Yang membutuhkan Di luar sana Ya Itu poin Yang harus teman-teman Ketahui Terus Selanjutnya disini Yang saya harus Sampaikan kepada teman-teman Jangan Saling membenci Jangan saling Mencaci Atau menyalahkan Oh Dimar Musik Kenapa seperti ini Ya Kasian itu Para reaktornya Mas Ali Bata Sudah lama mereaksi Videonya Mas Ali Bata Dan lain sebagainya Ya Jangan seperti itu bang Bagi saya Apa yang dilakukan Oleh Dimar Musik Sudah sangat tepat Ya teman-teman Dimana beliau Sangat menjaga Karya-karya dari Mas Ali Bata Ya Kita tahu Mas Ali Bata Saat ini Sudah besar banget Sudah dikenal Di seluruh dunia Sudah dibahas Di manca negara Manapun Ya Ya ini sudah Adalah salah satu hal Yang paling tepat Menurut saya Ya Sudah saatnya Mas Ali Bata Sudah seperti ini Beliau dibebaskan Untuk berkarya Dan lain sebagainya Ya semua Sekarang Kembali lagi Seperti saya katakan Tergantung dari Reaktornya Apakah betul-betul Ya udahlah Saya lakukan ini Untuk betul-betul Karena Saya Penikmat musik Dari Mas Ali Ya Ingin mempersembahkan Ini Mau diklaim Mau di strike Mau disuruh apa Ya udah lanjut aja Ya Ada kreator yang seperti itu Tapi ada juga yang Datang ingin mencari cuan Dan lain sebagainya Tetapi Saya pribadi Tidak menyalahkan Terkait hal tersebut Namanya digital kok Ya Paham ya bang ya Mungkin ini yang bisa Saya Respon dari Tanggapannya Teman-teman Pertanyaannya Rekan-rekan semua Ya Sekali lagi Saya sampaikan Kesimpulan Di dalam pembahasan Kita hari ini Apa yang dilakukan Oleh dimar musik Saya sangat setuju Tetap lanjutkan Tetap lanjutkan Ya Dan juga disini Sebagai penikmat musiknya Mas Ali Bata Sebenarnya Teman-teman itu Mau menikmati Para reaktor dunia Atau Musik-musik dari Mas Ali Bata Itu loh Yang saya ingin tanyakan Ya Kalau memang kita Sebagai penikmat musik Dari Mas Ali Bata Ya Apa yang dikeluarkan Kebijakan Dari platform musik Yang saat ini Menaungi Mas Ali Bata Jelas pastinya Sudah Berkoordinasi lah Dengan Mas Ali Bata Dan lain sebagainya Ya Jadi kita dukung Kita disini Hanya enjoy aja Musik-musiknya Beliau Jadi seperti itu Ya Ini kesimpulan saya Bang Jadi gak usah terlalu dipikir Ya Drama Drama yang terjadi Di luar sana Enjoy aja disini Tentang musiknya Mas Ali Bata Download musiknya Mas Ali Bata Di seluruh platform Musik Yang sudah tersedia Yang sering Mas Ali Bata Post di Instagram Ada di Youtube Channelnya beliau Itu di klik Dan di download Ya teman-teman Sehingga Mas Ali Bata Terus menerus Melanjutkan Karya-karya Originalnya beliau Sampai sini bisa diterima Ya bang ya Jadi ini pendapat saya Ya Kita Sekali lagi Selalu berpegang teguh Untuk berbuat baik Kepada sesama manusia Dan juga alam semesta Gosa terbawa Suasana yang terlalu dramatis Ya Dibuat enjoy aja Mas Ali Bata aja Orangnya enjoy Kenapa kita yang Setengah mati Gitu loh Ya Kesimpulannya Oke Mungkin video ini Tidak terlalu panjang Tapi saya harap Sudah tepat Ya Di dalam penyampaian Jadi Saya juga menyampaikan Pendapat pribadi saya Dan juga merespon Terkait pertanyaan Yang sudah disampaikan Oleh teman-teman semua Oke Saya harap teman-teman semua Paham dan terhibur Kita akan jumpa Lagi besok Di video-video Yang lebih menarik So See you bang Sampai jumpa